Kali ini kita akan belajar untuk bagaimana cara backup datapis program toko IPOS 4 ya yang akan kita pindah atau kita copy ke komputer yang lain pertama kita login akun seperti biasa setelah masuk kita langsung ke pengaturan kita pilih backup database kita tentukan tempat dimana kita akan menaruh file backupan kita misalnya kita taruh di flash disk atau holder misalnya kita buat backup disini untuk holdernya kita kasih nama tanggal ya kenapa kita kasih nama tanggal agar kita tahu kapan file ini di backup dan data apa saja yang tersimpan misalnya tanggal sekarang tanggal 1305 2020 kita klik save kita klik proses nah ini file sudah terbackup di flash disk kita kita bisa cek nah ini adalah file hasil backupan kita dari program toko IPOS 4 ke flash disk untuk selanjutnya bisa kita lakukan buka data ya atau kita buka di komputer yang lain program toko IPOS 4 kita langsung masuk ke pengaturan kita buat database baru mungkin ya disini terserah ini namanya ya ini sekedar contoh saja kita simpan ini seolah-olah di komputer yang lain kita buat database baru disana ini hasil backup sudah ada kita close dulu pasnya kita buka lagi hasil backupnya ada disini kita login ini datanya masih kosong belum ada data sama sekali masih kosong datanya disini kita masuk ke pengaturan kembali kita pilih yang restore database kita cari file hasil backupan tadi dimana kita simpan disini dikenali di drive e di flash disk saya dengan nama file yang sudah saya buat tadi 1305 2020 kita open kita proses kita klik yes program toko akan melakukan proses restore data dari flash disk yang kita pakai tadi nah kalau muncul seperti ini kita abaikan saja kita tutup program akan menutup ya dan kita buka kembali kita klik cari database kita klik hasil backup kita login nah file nya disini harusnya sudah ada disini semua hasil kita backup tadi yang awalnya kita kosong akan muncul disini ini cara pertama ya kalau kita mau mengopi database dari satu komputer ke komputer yang lain untuk program toko epos 4 selanjutnya akan kita bahas untuk cara kedua bagaimana kita memindahkan data dari komputer satu komputer lain dengan kondisi mungkin Windows error atau program toko tidak bisa dibuka berikut ini adalah cara untuk mengopi data ya program toko epos 4 jika data tersebut berada di hard disk atau di komputer lain caranya adalah caranya adalah kita cari nih folder epg sql nya nah folder data ini kita copy kita paste ke flash disk kita proses copy proses copy dari komputer ke flash disk proses copy ini tergantung besar kecilnya data ya kalau semakin besar data yang akan kita copy semakin lama juga proses waktu yang dibutuhkan untuk pengkopian jadi ini di komputer atau di hard disk di komputer yang menggunakan program toko yang sebelumnya kalau komputer tersebut ada kendala sedangkan hard disknya masih bisa diakses kita copy datanya kita lepas hard disknya dari komputer tersebut kita buka di komputer yang lain kita masuk ke folder epg sql tadi kita copy folder data ke flash disk atau ke komputer yang akan kita jadikan target pengkopian data program toko epos ini bisa dimanfaatkan juga ya untuk program toko epos 5 juga sama cuma kalau yang di epos 5 itu bukan folder epg sql tapi di folder server system masuk ke folder epg sql disini juga ada folder data kita copy folder tersebut lalu kita paste ke komputer tujuan nah proses pengkopian data sudah selesai ke flash disk untuk selanjutnya ya ini kita selesai ke komputer target kita masuk ke service kita klikkan disini search kita klik service disini nah kita cari disini epg sql kita klik kita stop oke memastikan bahwa ini sudah stop disini stopnya sudah aktif lalu kita masuk ke drive ini selalu di komputer lain ya kita masuk ke drive epg sql setelah hasil instalasi epos 4 di komputer baru tentunya folder-folder ini ada semua epg sql kita buka dan ini data nah defaultnya kita bisa merubah atau merename folder data disini yang bawaan instalasi ya dengan nama mungkin data underscore lama seperti ini lama artinya itu bawaan dari program instalasi yang di awal itu ya terus kita ambil data yang dari flashdisk tadi yang hasil kopian dari harddisk atau komputer kita yang lain kita copy kita cari folder epg sql kita yang hasil instalasi tadi kita paste kita kita tunggu prosesnya pengkopian dari flashdisk atau harddisk lain ke komputer yang baru kita installing postnya atau yang kita jadikan target untuk mengkopi data kita dari komputer A ke komputer B hal ini sih biasanya dilakukan pada saat komputer tersebut komputer awal atau komputer A itu ada kendala mungkin kerusakan motherboard atau yang lainnya harusnya masih bisa diakses dan kita ingin mengkopi data epos 4 nya ke komputer yang lain setelah proses pengkopian selesai kita kembali ke service lagi yang tadinya kita stop, kita klik kanan atau double klik kita klik start oke kita klik ok disini ditandai dengan keterangan running ya jadi program epg sql sudah berjalan kembali kita close disini kita buka kembali program toko epos 4 nya nah hasil file nya sudah ada semua disini ya yang hasil dari copyan dari harddisk sebelumnya ke harddisk yang baru atau komputer yang baru kita pilih kita login seperti biasa oke data-datanya akan sama ya dengan hasil dari komputer yang pertama tadi demikian pemanduan ini teribat semoga bisa dimanfaatkan terima kasih terima kasih